Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kardu channel semua kali ini saya membuat lagi miniatur pelang pintu kereta api dengan dua bahan yang berbeda ya temen-temen yang satu ya yang ini model mungkin ini model akmar ya ini saya buat atau saya bikin dari bahannya dari kardus bekas temen-temen dan penampakannya seperti ini ya ini semuanya menggunakan kardus bekas seperti ini dan kelebihannya untuk paling pintu ini saya kasih LED di sini seperti ini dan ini bisa nyala dan harga satu lampu LED ini cuma 500 rupiah aja temen-temen ini bisa dinyalakan ya seperti ini jadi bisa menggunakan baterai saya udah pasang kabelnya seperti ini cuman belum dirapiin aja ya belum dirapiin terus belum dikasih ke saklar atau stop dan lampunya bisa nyala seperti ini tuh nah baterainya menggunakan dua baterai dengan ukuran yang seperempat ya yang setengah gitu jadi kecil enggak besar enggak seperti ini sebetulnya sih Pak kalau pakai baterai energizer yang kayak ya baterai jam itu kuat sih ya untuk satu atau dua LED ini kuat ini saya nyoba aja ya coba pakai baterai ABC ini pakai yang kecil ternyata enggak kuat saat ini temen-temen si lampunya gak mau nyala dan ini pakai yang seperempat baru bisa nyala hasilnya seperti ini dan untuk pelang pintu yang kedua saya bikin ini semuanya dari bambu ya temen-temen dari ranting bambu hasilnya seperti ini ini dari ranting bambu temen-temen nah termasuk ini ya termasuk eh apa ini rambunya juga ini terbuat dari ranting bambu juga sama ini mungkin ini modelnya apa ya boleh dibilang seperti NS mungkin ya Nippon signal atau ya semacamnya seperti itu ini bisa digerakkan juga jadi bisa ditarik seperti ini dia kembali lagi ke atas nah jadi bisa kembali ke atas sendiri ini tuh seperti ini ya temen-temen karena di belakangnya ada pemberat seperti ini ya saya kasih pemberat aja jadi teman-teman kalau mau bikin ini gampang banget tutorialnya cara bikin palang pintu ada nanti di deskripsi ya temen-temen mungkin bisa lihat nah ini bisa dikasih pemberat seperti ini biar dia bisa balik lagi sendiri nah dan hasilnya dua palang pintu ini yang satu terbuat dari kardus bekas dasnya dan yang satu lagi terbuat dari ranting bambu temen-temen hasilnya kurang lebih seperti ini mohon maaf kalau kurang rapi ya soalnya ini saya enggak menggunakan penggaris temen-temen jadi langsung ditodong aja baik pemotongan ke kardus-kardus bekasnya maupun pemotongan ranting-ranting bambunya ini saya enggak menggunakan alat ukur sama sekali jadi saya langsung potong-potong sendiri aja dan hasilnya seperti ini kalau temen-temen mau nyoba bikin tutorialnya nanti tinggal lihat di deskripsi ya tinggal di cek aja Oke mungkin itu eh sekilas review dari palang pintu miniatur ini semoga bisa bermanfaat buat temen-temen semua Sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai